Intro Demi kudeta Thailand di puncak kelas men, Sinta Yong lakukan formasi ini saat hadapi Brunei Darussalam Inilah line up tim nasi Indonesia versus Brunei Darussalam Pada pertandingan kontra Brunei Darussalam, pelatih tim nasi Indonesia Sinta Yong membuka peluang untuk merotasi pemain Hal tersebut diungkapkan oleh Sinta Yong dalam sesi Jumpa Pes Minggu 25 Desember 2022 Dikatakan Sinta Yong rotasi pemain perlu dilakukan dalam menghadapi jadwal padat dan format home away piala AR 2022 Dan demi mengkudeta Thailand yang sekarang kokoh di puncak kelas men Terima kontra Brunei Darussalam kali ini Sinta Yong tetap menggunakan formasi 4-3-3 Sama halnya saat melawan Kamboja Di bawah mister tim nasi Indonesia di warga binata masih akan dipercaya Lalu sektor back tengah ditempati oleh Rama Tirianto dan Jordi Amat Rama Tirianto menggantikan Farudina Rianto yang sebelumnya berdua dengan Jordi Amat di laga kontra Kamboja Untuk back sayap kanan maupun kiri Asnawi Mangkualam dan Prata Marhan tetap menjadi pilihan Kemudian di lini tengah masih akan diisi oleh Marcelo de Ferdinand, Mark Locke dan Ricky Gambuaya Sementara di sektor sayap sekuat geruda bakal ditempati oleh Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani Sebelumnya pada lagu kontra Kamboja Sadil Ramdhani mengawali permainan dari bangku cadangan Dia masuk pada menit ke-46 untuk menggantikan Egy Bolona Fikri Kemudian ujung tombak tim nasi Indonesia akan dipercayakan kepada Ramadan Sananta Ramadan Sananta patut dicoba mengingat dalam melawan Kamboja dia hanya duduk di bangku cadangan Barisan striker tim nasi Indonesia sendiri masih belum bertaji Tiga nama sudah diberikan kesempatan unjung gigi di laga sebelumnya Mereka adalah Idijas Pasojevik, Muhammad Rafli dan Dendi Sulistiawan Yang kali ini akan dicadangkan dan tak dimainkan Dan berikut ini adalah line up tim nasi Indonesia versus Brunei Darussalam Tim nasi Indonesia Nadeo Arga Vinata Prata Marhan Ramatirianto Jordiamat Asnawi Bangkualam Barcelona Ferdinand Ricky Gambuaya Mark Locke Witan Sulaiman Sadil Ramdhani Ramadan Sananta Terus ikuti perseputar Piala FF 2022 bersama Love Indonesia Salam olahraga Selamat menikmati